Nanti kelihatan umurnya. Jadi saya mulai sebagai management trainee di tahun 1990 di salah satu bank asing. Perjalanan karir saya cukup beragam, bermacam-macam. Jadi saya pernah di bagian finance, bagian marketing, bagian produk. Tapi selama 10 tahun terakhir sebelum saya bergabung dengan Bank Danamon, jadi tahun 2001 sampai 2009 saya bekerja di luar negeri, di Hong Kong, di Filipina, di Malaysia. Jadi menjadi TKI. Dengan bangga membawa bendera Indonesia menjadi TKI di luar negeri. Akhirnya ada begitu banyak pengalaman yang paling berkesan selama ini? Saya rasa macam-macam ya, susah kalau dipikirkan apa yang paling berkesan. Semuanya pengalaman saya baik di Indonesia maupun di luar negeri itu memberikan kesan tersendiri. Ternyata semua orang itu ramah pada dasarnya, sangat welcoming. Jadi kalau saya lihat dari berbagai macam negara, itu memberikan saya pelajaran sebetulnya bagaimana supaya lebih welcoming terhadap, apakah itu terhadap tamu-tamu kita, apakah dari luar negeri, ataupun even tamu-tamu dari dalam negeri. Selalu membuka rumah kita sebesar-besarnya. Kalau tidak terlihat dari pekerjaan Ibu Dhani kan, sepertinya memang dituntut harus banyak inovasi. Ya, ya. Bisa dipikiri bahwa di saat kita menciptakan rumah sebut, harus tetap menghadirkan iklim pekerjaan yang tetap comfort. Saya rasa itu bukan sesuatu yang harus, kalau inovasi tidak bisa comfortable. Jadi menurut saya justru kalau suasana iklim kerja yang comfortable, di mana semua saling mempercayai, saling respect, kita enjoy, berdiskusi, kita enjoy, saling selalu bersama-sama, justru akan menimbulkan kreativitas-kreativitas yang besar. Jadi kalau suasana ketakutan, saya rasa justru akan lebih susah inovasi. Jadi kita kalau di kantor, kita berusaha sebanyak-banyak mungkin ketawa, karena kalau dengan ketawa melepaskan rasa stres, jadi pikiran lebih terbuka terhadap ide-ide yang lebih baru. Banyak bu orang yang ingin suksesnya seperti bu, ada tips-tipsnya bu, boleh dong bagi? Boleh tips, tipsnya kerja keras, pertama kerja keras dan selalu terbuka atas challenge atau pengalaman-pengalaman yang baru. Jadi kalau misalnya mau mencoba perbankan, coba diperbankan, coba di berbagai macam bagian, diajak ke luar negeri, mungkin pergi saja, karena itu pengalaman merupakan barang yang paling berharga. Jadi bagi yang masih muda, mungkin saya tanamkan adalah kumpulkan pengalaman yang sebanyak-banyak mungkin. Nah kalau sudah tua seperti saya, sudah susah mencari pengalaman baru. Terima kasih.